Polisi mengungkap asal-usul mobil Toyota Alphard yang ditumpangi anggota Satlantas Polresta Brigadir Ridal Alitomi saat mengakhiri hidupnya. Brigadir Ridal tewas dengan menembakkan diri ke pelipis hingga tembus dari kanan ke kiri. Dugaan bunuh diri itu dilakukan di dalam mobil Alphard yang terparkir di halaman rumah warga di Jalan Mampang Perapatan 4, Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal mengatakan mobil Alphard tersebut merupakan milik kerabat Brigadir Ridal. Ade menuturkan, kerabat korban tinggal di perumahan di tempat kejadian perkara, TKP. Dugaan sementara, Brigadir Ridal nekat akhiri hidup karena diduga memiliki masalah pribadi. Meski demikian, Ade menyebut pihak masih melakukan pendalaman dengan menggali keterangan dari istri dan keluarga korban. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, salah satu barang bukti yang disita adalah senjata api jenis HS kaliber 9mm. Senjata itulah yang digunakan Brigadir Ridal untuk mengakhiri hidupnya. Selain senjata api, sambung Bintoro, polisi juga menemukan kartu identitas korban. Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan CCTV yang merekam peristiwa-peristiwa tersebut. Peristiwa itu terekam CCTV yang sekaligus menjadi bukti bahwa Brigadir Ridal bukan korban pembunuhan. Dalam merekaman CCTV, saat waktu menunjukkan pukul 16.24 lewat 5 detik, mobil Alphard masih terparkir dengan posisi ban depan miring ke kanan dan lampu rem belakang menyala. Sementara itu, situasi di sekitarnya tampak sepi. Terlihat satu mobil berwarna putih yang terparkir di garasi rumah warga. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.